Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Antoagara Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi sebuah error di Microsoft Word atau lebih tepatnya, Microsoft Word kita tidak berfungsi sama sekali dengan keterangan bermasalah di lisensinya dan di sini kita diwajibkan untuk membeli lisensinya agar bisa mengaktifkan kembali Microsoft Office ini kita coba di Microsoft Word-nya ternyata tidak berfungsi sama sekali teman-teman jadi saya klik di halaman ternyata tidak berfungsi sama sekali dan ini benar-benar tidak bisa digunakan jadi apa solusi dari masalah ini? sebelum kita menuju ke tutorialnya langkah baiknya kita Intro 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 Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorialnya solusi dari permasalahan ini sebenarnya sederhana ya teman-teman untuk cara pertama teman-teman bisa langsung beli lisensi dari Microsoft-nya itu sendiri namun dari website resminya di Microsoft ternyata untuk Office versi yang punya saya ini yaitu versi Microsoft Office 2013 kita lihat di lisensi dari website resminya Microsoft ternyata tidak tersedia untuk lisensi khusus Microsoft Office 2013 di sini ya teman-teman bahkan di sini kita disarankan untuk mengupgrade dari 2013 ke Microsoft 365 yaitu Microsoft Office yang versi terbaru ya teman-teman ada pun harga lisensi di sini kalau kita lihat dari ini, dari harganya untuk Microsoft 365 Family yaitu 1,3 juta per tahun ya teman-teman jadi harganya cukup lumayan ya teman-teman ataupun bisa juga dibeli seharga Rp129.999 per bulan jadi lisensi ini selain bisa dibeli per tahun ternyata bisa juga beli per bulanan dan di sini lagi ada bagian Microsoft 365 personal ya teman-teman jadi di sini kayaknya lebih murah yaitu Rp959.999 per tahun namun di sini hanya untuk 1 orang pengguna ya teman-teman dan penyimpanannya maksimalnya 1 TB 1 TB dan di sini lebih mahal mungkin bisa digunakan oleh 2-6 orang ya teman-teman untuk aktifasinya jadi idealnya untuk lebih dari 1 orang penggunaannya makanya harganya agak mahal dari untuk personal ya teman-teman dan di marketplace saya melihat ada toko-toko yang menjual lisensi khusus untuk office 2013 ya teman-teman jadi kalau kita lihat di sini ada yang menjual dengan harga Rp30.000, Rp25.000 dan Rp30.000 ya teman-teman coba kita lihat masuk ke dalam toko tersebut jadi kita masuk ke dalam toko tersebut di sini dijelaskan bahwa di sini support untuk Windows 7, 8 dan Windows 10 dan deskripsi produknya aktif selamanya lifetime hanya bisa untuk PC, 1 PC atau laptop bisa dipakai di 32 bit dan 64 bit 100% lisensi original, tidak original, uang kembali aktif secara permanen, garansi activate successfully bisa update online, lisensi key dikirimkan melalui email secepatnya ternyata ini lisensinya original ya teman-teman saya tidak tahu dia mendapatkan lisensinya dari langsung Microsoftnya sendiri atau memang mereka membeli lisensi dari Microsoftnya itu sendiri jadi itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah Microsoft Office atau Microsoft Word yang bermasalah seperti ini ya teman-teman di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi permasalahan ini teman-teman langsung bisa lihat tutorial ini secara full karena di sini sangat penting dari tahap bertahapnya teman-teman ya teman-teman harus perhatikan apa yang harus kita lakukan di sini ini kita menggunakan software pihak ketiga ya teman-teman jadi software ini banyak sih yang mengatakan mengandung malware ya teman-teman mengandung malware ini sangat berbahaya karena kan ini crack ya teman-teman dan banyak orang mendownloadnya dari website-website yang mungkin memang mungkin file-nya sudah ada di website itu cuman kadang bagi pengguna yang pemula biasanya untuk mendownload sebuah file crack ini kadang-kadang agak susah karena di sana tersedia banyak web-web fake ya teman-teman jadi banyak yang tertipu dengan klik link ya teman-teman jadi mereka bisa kena virus di laptopnya ataupun PC-nya jadi di sini saya telah menyediakan software-nya untuk mengaktifasi dari Microsoft Office itu sendiri di sini saya menggunakan KMS Vico 10.2.0 Final dan satu lagi KMS VL All-in-One ya teman-teman jadi kita langsung ke tutorialnya yang pertama kita lakukan adalah untuk penggunaan dari KMS VL All-in-One ini teman-teman jadi kita akan coba yang mana software ini yang sangat yang bisa berfungsi untuk menghapus lisensi dari Microsoft Office ini yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu kita langsung buka KMS-nya dengan klik dua kali lalu langsung saja klik bagian ini teman-teman klik dua kali dia akan membuka sendiri nanti akan keluar seperti command prompt ya teman-teman dia akan muncul banyak menu ya teman-teman teman-teman di sini akan dijelaskan ada activate manual mode dan install activation auto renewal uninstall completely jadi di sini kita membutuhkan untuk pengaktifan Office saja ya teman-teman jadi kita tidak perlu Windows karena Windows saya sudah saya aktifasi maka aktifasi Microsoft Office saja jadi di sini saya Windows-nya saya klik saya tekan angka 5 di keyboard teman-teman jadi langsung di sini keterangannya akan berubah jadi no dan ini menandakan bahwa kita akan menginstall untuk khusus Office saja oke langsung kita tekan angka 1 untuk mengaktifasinya kita tekan angka 1 di keyboard proses aktifasi proses aktifasi telah berjalan ya teman-teman jadi ternyata keterangan di sini dijelaskan bahwa Office 2013 terdeteksi retail tidak didukung oleh KMS via all-in-one ya teman-teman jadi jadi kita tidak bisa menggunakan KMS ini untuk mengaktifasi Microsoft Word kita jadi kita akan menggunakan cara kedua ya teman-teman kita menggunakan KMS Pico Final Activator ini teman-teman jadi kita akan membuka aplikasinya kita klik 2 kali klik 2 kali lagi di bagian Excel-nya tekan Yes dan ada keterangan error ya teman-teman di sini disebut cannot execute execute bla 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 jadi di sini pesannya bahwa kita tidak bisa membuka program ini ya teman-teman dan tadi ada muncul pop-up dari security-nya bahwa ini menandakan ada sebuah sejenis virus ya teman-teman makanya dia langsung memberikan notifikasi bahwa ini salah satu software yang berbahaya bagi komputer kita cara mengatasnya gimana teman-teman kita yang pertama kita lakukan adalah pastikan dulu terlebih dahulu internetnya di nonaktifkan dan untuk Windows Defender ataupun antivirus teman-teman kalau teman-teman ada antivirus teman-teman bisa matikan terlebih dahulu disabelkan sejenak ataupun sampai restart ya teman-teman klik kanan kalau diapas biasanya klik kanan dan kita bisa menonaktifkannya untuk 1 jam ataupun 10 menit ataupun sampai restart ya teman-teman dan semadab juga bisa kita nonaktifkan dengan cara mengklik kanan di bagian tray icon-nya ini teman-teman karena saya tidak menggunakan antivirus saya menggunakan antivirus dari Windows Defender nya maka saya akan klik dua kali di logo Windows Defender nya maka akan muncul bagian Windows Security teman-teman apabila teman-teman try account nya tidak ada di sini teman-teman bisa langsung cari ke dalam pencarian klik saja di sini Windows Windows Security teman-teman Windows Security ini teman-teman klik saja terus klik di bagian Virus Entry Protection Virus Entry Protection klik dua kali kita klik lagi dan di bagian Minute Setting Minute Setting nya kita masuk dan kita off-kan terlebih dahulu kita off-kan setelah kita off-kan kita minimize kembali dan kita buka kembali KMS Pico Final Activator nya klik dua kali dan masuk ke dalam KMS Pico nya oke kita lihat ada sebuah sound dari software nya oke kalau keluar sound dari aktifator ini yang mengatakan program complete berarti KMS nya berhasil di install di komputer kita ya teman-teman jadi kita langsung buka kembali Microsoft Office kita kita buka Microsoft Word ya teman-teman klik dua kali dan kita lihat hasilnya apakah berhasil kita buka halaman baru saya lihat dulu ya teman-teman kita cek di bagian account oke berhasil diaktifasi ya teman-teman jadi ini menandakan bahwa produk kita berhasil diaktifasi dan coba kita gunakan dengan cara mengetik di halamannya dan kita simpan di desktop kita simpan di desktop apakah berhasil tanda yang berhasil berarti dokumen dari Microsoft Office nya berfungsi ya teman-teman accept oke ini dia teman-teman yang baru kita buat tadi kita klik oke ini sudah berhasil kita berhasil mengatasi masalah dari aktifasi produk dari Microsoft Office mungkin begitu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat apabila penjelasan saya kurang jelas ataupun saya ada salah kata di bagian tutorial saya oke teman-teman terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih